Kaviatur yang kaki kiri, ini posisi yang sama dengan golnya di pertandingan sebelumnya. Kaviatur yang kedua dengan melakukan kruasi, Kaviatur. Kaviatur melengkung bola dan ada Raffem. Raffem menghasilkan bola dalam pelanggaran pemirsa. Yang pemirsa kepada Arkan Kaka, Arkan dan Raffem Irving. Ada Raffem. Kaviatur, tidak menyerang. Kaviatur selalu memberikan asis-asis yang luar. Atas hasil ini, timnas Indonesia U19 lolos ke babak semifinal piala AFFU 19 2024, dengan torehan sempurna memetik 9 poin dari 3 pertandingan grup A dan 2 kali kebobolan. Dengan hasil ini, Indonesia selangkah lagi dekat dengan gelar juara piala AFFU 19 2024. Di babak semifinal, timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia atau Thailand. Sesuai regulasi, juara grup A akan bertemu dengan juara grup C. Timnas Asuhan Indra Syafri akan melakoni babak semifinal di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya, 27 Juli mendatang, pukul 19.30. Dalam laga ini, pemain timnas Indonesia U19 mengejutkan semua supporter di tribun, dengan aksi sepakan jarak jauh di luar kotak penalti hingga terciptanya gol yang ke-6 di menit ke-56. Dan dalam event piala AFFU 19 2024 ini, gol terbaik sementara didapatkan Kaviatur Risky. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!